Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing Berdoa dalam hati mulai Berdoa selesai Sebelum memulai pembelajaran juga Ada yang tahu pembelajaran hari ini membahas tentang apa? Nah benar Pembelajaran hari ini membahas tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan Nah tujuan pembelajarannya yaitu Membedakan benda-benda yang dapat menghambat atau mempermudah kalor Nah disini ada yang tahu tentang pengertian kalor? Apa? Oh iya Kalor didefinisikan sebagai sebuah bentuk energi Yang mengalir karena perbedaan suhu Nah kalor juga mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah Nah kalor juga dapat mengubah bentuk benda Nah disini ada yang tahu definisi tentang suhu? Nah definisi tentang suhu sebagai Derajat panas atau dinginnya suatu benda Dan suhu juga diukur dengan alat yang bernama termometer Nah sebelum lanjut ke pembelajarannya Ibu akan menjelaskan menggunakan alat peraga agar siswa lebih paham tentang pembelajaran hari ini Mari perhatikan alat peraga yang ibu bawa Nah disini ibu membawa alat peraga dan bahan-bahannya ada Satu tusuk sate, satu lilin, dan satu gunting Nah untuk lebih lanjutnya mari simak bersama-sama Nah disini ibu sudah menyalakan lilin Dan ini satu buah tusuk sate Ibu bakar tusuk sate Nah disini ibu tidak merasakan panas sama sekali Padahal api dari lilin ke tusuk sate ini menyala Hal tersebut, mengapa hal tersebut bisa dikatakan? Karena tusuk sate termasuk isolator Dalam artian isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas Nah beda lagi jika ibu memegang gunting Dan ibu membakar gunting ke dalam api Nah ibu akan merasakan panas jika ibu memegang gunting ini Karena gunting atau besi yang ada di gunting ini termasuk konduktor Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Kalor terhadap kehidupan manusia sangat-sangat berpengaruh Karena jika tidak ada penjelasan tentang kalor Maka kita tidak akan tahu benda apa yang bisa menghantarkan panas Dan benda apa yang tidak bisa menghantarkan panas Oleh sebab itu, saya akan memberikan LKPD kepada siswa Dan siswa akan mengerjakan agar saya lebih tahu Seberapa paham siswa tentang materi yang saya jelaskan Mungkin kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video saya selanjutnya Selamat menikmati